Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang baru. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Terima kasih telah menonton! Ada fakta yang disampaikan, kemudian dilabelkan dalam bentuk kritik sebagai pembohong. Jadi itu masuk ke negatif campaign. Terima kasih telah menonton! Ini bagian dari cara PSI untuk memulai kampanye 2024. Karena ingin mengambil simpatik dari pemilih yang tidak pro Anies. Walaupun misalnya tidak berujung pada Pak Anies kemudian jadi menjalankan diri. Tapi pemilih yang pro Anies kan mungkin mengalihkan dukungan pada calon tertentu. Dan calon lawannya itu yang kemudian menjadi potensi pemilih bagi PSI. Sehingga sejak awal memang diangkat isu ini, dibuat posisinya sejak awal bahwa mereka ingin menguatkan asosiasi itu. Bahwa PSI adalah partai yang komit yang berhadapan dengan Pak Anies sebagai capres.